selamat menikmati cacinya juga ada soft opening disini ada aksen silver untuk sebelah sini pintunya ada lunan black glossy disini juga ada seatbeltnya udah pengadjuster handrip model retract handvisor udah ada kaca tapi belum ada lampu seatbeltnya udah adjustable untuk bangkunya bahannya udah bagus ya disini ada airbag ya di pilar C di pilar C di pilar depan ini untuk setirah hanya tilt aja ya tadi belum telescopic untuk cluster meter masih takometer mid cuma di tengah-tengah sini itu ada lampu pintu airbag juga disini disini juga ada di sebelah kiri ada audio switch control di kanan kiri ada ada pedal shift ya transmisinya ini juga ada CPT ya dengan ada ada lunan black glossy di area transmisi hand grip model handbrake nya masih yang biasa ada colokan 12V ada armless yang masih semi kulit tapi gak ada isinya apa-apa disini ada aksen silver di area tip untuk weeper udah dengan intermittent yang bisa diatur interval waktunya send lampu send dengan saklar yang udah tergitasi dengan fog lamp di depan sini ada VSC telebi control echo indikator dan penambahan cahaya lampu dan tombol start stop untuk handle pintunya dia dengan lunan black glossy auto pada sisi driver window lock, door lock teltic retract, teltic mirror dengan aksen handle pintu warna silver disini juga ada alunan kulit tapi sisanya masih plastik spion juga ada next view aku baca ya ayo udah ngomong ngelak belakang yuk untuk pintunya juga ada keyless spion ada lampu send dengan warna hitam metalik ada black pillar di bawah ada warna hitam di bawah sini juga ada tulisan TRD sportivo ya karena alunia ristu kebanyakan dan alunia ristu kebanyakan TRD ya untuk profil bannya sendiri dengan driston turanza dengan profil ban 195 50 ring 16 di depan juga cakram dengan velg teton polish untuk mesinnya kita baca aja ya ga usah buka ribet dengan profil mesinnya inline 4 cilinder 16 valve DOAC dual VVTi dengan CC 1500 torsinya tenaganya 107 HP dan torsinya 14,3 Nm untuk depan ini lampunya udah proyektor HID dengan LED di atasnya tapi masih halogen di sini ada fog lamp dengan alunan black glossy di samping-sampingnya di depan sini dia udah membentuk huruf kayak apa ya kayak kalia ya tapi dia lebih menarik di sini ga ada alunan silver apa black black gitu ya black piano black gitu ya ini pada rute 2 kita pindah ke langit untuk belakang dia juga ada menungan cakram ya di sini juga ada alunan black ya atau pilar C nya black untuk bangkonya dia juga ada hang adjuster ya untuk bangko supir di sini ada cup holder speaker auto apa itu buah window ini belum auto bangku bisa perlipatannya bisa 40-60 tengah-tengah aja gue udah mendapatkan headrest kita masuk dari sini udah ga ada garden ya emang GDD jadi udah ga dikasih garden tapi ga ada akomodasi apapun set pocket di sebelah kiri sebelah kanan ga ada seatbelt model fix tapi rapi ya handgrip model retrek lampu baca tadi udah saya ngomong untuk lampu belakang sini dia udah LED ya untuk lampu remnya lampu center saya masih biasa di sini ada partisi untuk bagasi ya digantungan seperti ini dan bisa dicopot seperti ini nah ya jadi kayak buat latang meja tapi bisa dicopot juga sih di bawah sini di bawah sini dia udah dengan menggunakan peta carangannya udah full size bagasinya luas ya apalagi bagaimana dilipat lebih luas lagi dan rata lantai jasur pakil 2 titik tapi pintunya belum elektrik ya masih yang biasa dia disini udah mendapatkan rail spoiler antena model sarfin rail defogger rail wafer untuk lampunya di sini lebih bagus ya di sini juga ada luar piano black oke itu aja untuk in-depth kali ini lagi gak bisa banyak-banyak di bawah sini juga ada mata kucing yang dilapisi dengan piano black di bawah sini juga ada warna hitam black apa itu hitam tom oke itu aja untuk review kali ini terimakasih telah menonton terimakasih telah menonton di bawah sini terimakasih telah menonton terimakasih telah menonton